Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor III, yang tambah hari tambah enerjik, kasih aplos buat Ibu WR III. Yang saya hormati Pak WR IV, Prof. Ivan Haris. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini patut berbangga diri. Kenapa? WR III saya ini alumni UNG, tapi S2-nya dari Sydney University, S3-nya dari Ohio University, dua-duanya lulus makna cum laude. Saya menyampaikan ini bukan apa-apa, jadi saya ingin menyampaikan adik-adik berada di tangan yang tepat dalam hal pembinaan. WR IV saya juga tidak main-main, beliau salah satu alumni terbaik Indonesia lulusan Jerman, kita kasih tepuk tangan. Dari Dresden, yang saya hormati teman-teman Wakil Rektor III, udah kalau ini gak usah ditanyakan lagi dah. Ini kalau bicara kemahasiswaan, di tangan mereka ini selesai semua. Mulai dari Pak Irwan Yantu, ini Wakil Dekan III, PKM, wah sudah hatam beliau. Pak Edi Dude, dari mahasiswa, atlet petinju Andalan Gorontalo, sampai akhirnya jadi dosen dan jadi Wakil Dekan III. Pak Haris Oja, ini juga alumni WNG, dokter dari Universitas Negeri Surabaya. Pak Jafar, ini juga alumni WNG, mantan ketua senat mahasiswa Fakultas Sastra Budaya. Pak Mokhtar, ini dokter peternakan Andalan WNG ini, yang bukan hanya pintar di teori, tetapi juga sampai berwirausaha dengan bidang ilmunya. Jadi kalau mau contoh wirausaha, salah satunya Pak Mokhtar. Pak Faisal, waduh. Salah satu Wakil Dekan III yang paling saya sukai, analisis akademiknya beliau ini. Hadir juga Ibu Kepala Biro kemahasiswaan. Ini adik-adik pasti aman nih. WR3-nya Ibu, Kepala Biro kemahasiswanya juga Ibu, dua-dua enerjik dan penyayang sama mahasiswa. Itu yang penting tuh, sayang-sayangnya tuh. Kabaknya juga Ibu-Ibu nih. Ya, Ibu Efi, waduh. Terima kasih. Dan yang saya hormati, saya banggakan Direktur PKM. Waduh, coba berdiri dulu nih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita bisa ketemu. Kalau mau ditanya, sebenarnya tadi malam saya ini sudah bilang ke Ibu WR3. Bu, besok kosong kan? Oh Pak, ada kegiatan. Aduh, kegiatan apa lagi ini? Saya ingin mendisposisi. Karena pagi ini saya ingin santai gitu. Saya lupa rasanya hari Minggu santai itu kayak apa gitu kan. Karena cukup lama saya sebagai mahasiswa tidak santai. Jadi Anda kalau santai ada yang salah. Terus Ibu WR3 bilang, oh ada Pak, acara mahasiswa PKM. Waduh, kalau gitu saya harus hadir. Karena sudah menjadi komitmen saya selama kalau berbau ke mahasiswaan dan saya bisa, saya akan hadir. Terus terang acara pagi ini saya juga tidak menyangka, karena memang saya ada target-target yang saya sampaikan ke teman-teman di bidang kemahasiswaan. Yang dikomandani Ibu WR3 bersama PKM agar supaya kita bisa menghasilkan kelompok wirausaha. Nah hari ini ada 45 ya, perol. Kita akan ambil berapa? 30. Ada 15 yang tidak diambil ya. Yang 15 tidak perlu berkecil hati kalau tidak akan terpilih. Karena bisa saja bukan tidak bagus tetapi memang harus ditingkatkan lagi. Dan saya minta kegiatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada 45 orang di hadapan saya. 45 orang ini kalau satu kelompok 5, rata-rata 5 ya? Ada 225. 225 itu tidak sampai 2% dari jumlah mahasiswa WNG. 2%. Jadi sebenarnya Anda bisa hadir di sini saja, Anda sudah merupakan orang-orang terpilih yang disiapkan UNG untuk membawa UNG memiliki wirausaha-wiraasa muda yang hebat ke depan. Saya kemarin dilaporkan oleh Direktur Pustikom bahwasannya dari pihak Gojek itu menginginkan ada kerjasama dengan UNG, terutama di kegiatan kemahasiswa. Nah ini sementara kita siapkan, sementara kita kaji, pada bagian mana, pada kegiatan seperti apa yang perlu kita support. Kemarin juga saya sudah bicara dengan pihak Telkomsel. Dalam artian apa, salah satu program utama saya adalah peningkatan kualitas lulusan mahasiswa WNG. Sehingga treatment, pengondisian yang akan kita lakukan terhadap mahasiswa itu harus sungguh-sungguh. Dan tidak mungkin semua akan berjalan dengan baik, apapun yang dilakukan oleh lembaga tidak mungkin menghasilkan yang diharapkan kalau Anda sekalian tidak serius. Jadi kegiatan seperti ini jangan sampai diikuti hanya karena dorongan, hanya karena suruhan, hanya karena keterpaksaan. Tetapi ikutlah ini, petiklah berbagai macam hal demi kepentingan Anda sekalian. Karena apa yang Anda ikuti hari ini, apa yang Anda jalani pada pagi hari ini, itu manfaat langsungnya bukan sekarang. Manfaatnya akan terasa besar nanti ke depan. Makanya saya bersyukur sekali Pak WR4 hadir, karena ke depan ini kan kita sebutkan wirausahanya kan dalam rangka pengembangan teknoprenership ya. Jadi Pak WR4 nanti kita akan coba desain sistem informasi yang bisa menunjang ini. Banyak harapan, banyak angan-angan, banyak mimpi kita agar supaya mahasiswa UNG itu semakin hebat. Tetapi apapun yang dilakukan oleh lembaga, kalau Anda tidak mempersiapkan diri, tidak melakukan penyesuaian, tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, semua percuma. Dan sekarang saya mau tanya, ketika ada program peningkatan kualitas lulusan Universitas Negeri Gorontalo, itu sebenarnya untuk lembaga atau untuk Anda? Untuk UNG atau untuk mahasiswa? Jadi tolong bantu kami sehingga nanti kita sama-sama bisa mewujudkan itu. Tidak gampang loh, enggak sampai 2 persen. Mahasiswa UNG hari ini yang tercatat aktif di luar yang cuti-cuti, karena ada yang cuti-cuti itu 19.700 sekian, 670an ya Bek ya, 19.670. Ini hanya 225, 2 persen 380, 1,5 persen pun di bawah nih. Iya kan? Coba dihitung, 225 dari 19.600 berapa persen? Ayah tolong dihitung, nyampekan handphone, ayah coba dihitung. Awas nih mau jadi wira usaha, ngitung 225 dari 19.600 berapa persen, enggak jadi, ntar ditipu orang, enggak pernah untung ini. Ayo. Berapa persen? Hah, lamanya. 225 berapa persen dari 19.600? 1,14, 1,14 persen yang beroleh kesempatan. Kalau diambil 30 kelompok, kali 5 orang, 150, di bawah 1 persen. Jadi tolong ini dimanfaatkan dengan baik. Dan buat yang tidak terpilih, itu bukan kegagalan. Karena bisa mengikuti proses ini aja, itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, dan jangan pernah kenal menyerah, ntar baru gagal sekali, ada berikutnya udah enggak mau ikut. Enggak ada orang berhasil yang enggak pernah gagal. Ya, tinggal bagaimana kita memaknai gagalnya itu aja. Dan kalau mau jadi wira usaha, enggak boleh takut gagal. Jadi dalam wira usaha itu, dalam berusaha itu enggak ada istilah rugi. Enggak ada istilah rugi. Jadi ketika kita bangun usaha, lantas ternyata bangkrut, itu bukan rugi. Memang dari sisi modal finansial mungkin hilang. Tapi dari sisi pengalaman, kalau kita belajar tentang kegagalan, itu biayanya lebih besar lagi. Ya, jadi tidak ada istilah gagal. Yang ada tinggal istilah belum berhasil aja. Dan kalau kita yakin akan berhasil, pasti berhasil. Sama yang lagi viral akhir-akhir ini siapa? Ahmad Zaki ya. Tahu Ahmad Zaki? Yang pendiri Bukalapak. Sio-nya Bukalapak. Kan mengundurkan diri. Oke. Dari awal dia bangun usaha, mungkin ada 10 atau 12 kali bangun. Yang berhasil itu hanya Bukalapak. Yang sebelumnya itu gagal semua udah. Gagal semua. Jadi itu, jangan takut. Justru kalau gagal, berarti ada yang luar biasa sebenarnya yang belum kita dapatkan. Jadi hari ini diikuti dengan baik, dan bagi nanti yang terpilih, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang belum terpilih, persiapkan diri Anda untuk ke depan menjadi lebih baik. Yang pasti kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan akan terus kita support. Ya Ibu R3 ya. Kita akan terus kembangkan, dan dia akan menjadi lebih bermanfaat apabila kita menjalin kerjasama tuh. Dengan pihak-pihak terkait yang konsen untuk mensupport ini. Saya senang sekali, karena respon dari Gojek dan Telkomsel cukup positif. Dan saya akan arahkan itu memang untuk ke arah kegiatan pengembangan peningkatan kapabilitas mahasiswa WNG. Ini rata-rata semester berapa nih? Campur ya. Semester 8 ada? Semester 7 ada? Angkat tangan. Oke, semester 5? Semester 3? Semester 1? Waduh hebat banget ya semester 1, udah banyak ya. Luar biasa dong, kita kasih aplos semua dong buat kita. Jadi dari saya itu yang ingin saya tegaskan. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya. Yang semester 7 paling lama 1 tahun, 1,5 tahun lagi Anda sudah keluar dari sini. Saya berharap 1 tahun lagi lah, jangan 1 tahun, 1,5 lah ya. Kelamaan, oh ingin setengah tahun lagi, 8 tahun lah, amin, amin. Eh 8 semester, yaudah. Ada yang setengah tahun, ada yang satu tahun, yaudah. Saya berharap cepat-cepat keluar. Cepat-cepat keluar, cepat-cepat berkontribusi, dan cepat-cepatlah membawa nama Harum WNG. Bagi yang semester 5, Anda tidak lama lagi. Kalau semester 5, semester 6 hanya satu tahun. Ingat 2021 ya, Anda kalau lulus September 2021, dipersyaratkan harus TOEFL 450. Jadi kalau tidak ingin itu, cepat-cepatlah lulus sebelum September 2021. Tetapi kita sudah akan persiapkan setahun sebelumnya, meskipun tidak ada standar 450, tapi sudah harus punya, minimal Anda sudah tahu bahwasannya TOEFL Anda di berapa. Bagi yang semester 1 tidak ada pilihan, eh semester 3. Dan semester 1 tidak ada pilihan, siapkan diri Anda dari sekarang, karena Anda pasti lulus di 2021 ke atas. Kan gitu. Semester 3 kan masih 3 tahun kan? Oh iya dapet. Dapet. Ya. Jadi siapkan diri Anda dari sekarang, dan Ibu WR 3 paling hebat tuh untuk menyiapkan dan mengunisikan Anda untuk terkait itu. Jadi enggak usah khawatir. Itu bukan sebuah hukuman. Ada yang bilang, Pak ini kami kok seolah-olah dihukum dengan kebijakan. Enggak, itu bukan hukuman, itu hadiah. Itu hadiah. Bahkan kalau Anda bisa memiliki di atas itu, misalnya sampai di atas 475, mau langsung lanjut S2, udah enggak pusing-pusing. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada teman-teman tanya, itu bukan hukuman, justru itu hadiah dari UNG, untuk UNG yang lebih unggul dan berdaya saing ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya berharap melihat adik-adik mahasiswa yang ada di hadapan saya, Ibu Bapak sekalian, percayalah, kita harus yakin betul bahwasannya impian kita akan peningkatan kualitas lulusan UNG ke depan, bukan hanya mimpi, tapi dengan mulai kita mengadakan kegiatan seperti ini, sinergitas antara dosen dan mahasiswa untuk membawa kegiatan seperti ini dengan hasil yang paling baik, saya rasa itu bukan mimpi, tapi kita bisa mewujudkan bersama UNG unggul dan berdaya saing ke depan. Amin ya Rabbal Alamin.